Intro Halo teman-teman, selamat datang di Praktikum Teknologi Kulterjaringan Anakasaburu yaitu mengenai pengenalan laboratorium dan alat. Lanjuan dari acara satu ini yaitu untuk mengetahui pengenalan dan alat-alat yang ada di dalam laboratorium kultur jaringan. Ingin toh lebih lanjut mengenai acara satu? Sampai video berikutnya ya! Dadah! Laboratorium kultur jaringan terdiri dari ruangan-ruangan yang dipisahkan berdasarkan fungsinya, yaitu yang pertama ruang persiapan. Ruang persiapan merupakan ruangan yang digunakan untuk menyimpan alat-alat laboratorium, persiapan alat, sterilisasi, dan juga pembuatan media. Yang kedua yaitu ruang penanaman. Ruang penanaman digunakan untuk inisiasi dan subkultur yang dilakukan dengan kondisi steril di dalam lemari kaca atau biasa disebut dengan laminar airflow cabinet atau LAFC. Yang terakhir yaitu ruang penyimpanan atau ruang inkubasi. Ruang penyimpanan ini digunakan untuk menyimpan tanaman hasil budidaya secara kultur jaringan yang dilengkapi dengan lampu sebagai sumber cahaya dan juga temperatur yang terkontrol. Ruangan ini biasanya berbentuk rak yang terbuat dari kaca untuk mengetahkan botol-botol kultur hasil dari penanaman yang dilakukan di LAF. Alat-alat yang terdapat pada laboratorium kultur jaringan yang pertama yaitu LAF yang digunakan untuk melakukan proses penanaman agar tetap steril gelas ukur, baker glass, erlenmeyer, petri dish, botol kultur, pompa pipet, pipet, gunting, pincet, handle scalpel, pisau scalpel, kertas label, plastik wrap, sprayer, spirtus, kertas steril, dan juga tisu steril. Selanjutnya terdapat juga oven yang digunakan untuk menyimpan alat laboratorium agar tetap steril dan sebagai alat untuk sterilisasi. Selanjutnya yaitu autoclave digunakan untuk mensterilisasikan bahan, alat, dan media dengan penguapan suhu bertekanan tinggi. Selanjutnya juga ada timbangan digital, hotbed stirrer, dan juga pH meter.